Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memposting kegiatan sekolah tatap muka bagi murid yang tidak memiliki ponsel pintar ataupun laptop. Ini merupakan inisiatif para pengajar di MTS Al-Hidayah, gelobogan Jawa Tengah sebagai bagian dari program Jogo Siswa. Kondisi pandemi COVID-19 membuat kegiatan belajar-mengajar dilakukan secara jarak jauh. Namun, pembelajaran daring yang biasa diterapkan terkadang masih terkendala sinyal dan ketiadaan gawai yang digunakan. Tapi hal itu tidak menurutkan semangat Muhammad Zaki Iqbal dan rekan-rekan guru MTS Al-Hidayah Karangrayung untuk tetap mengajar dengan melakukan home visit ke rumah siswa-siswinya. Terinspirasi program Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, ia dan timnya menjalankan Jogo Siswa. Memastikan para siswa tetap teredukasi di tengah pandemi. Karena di Provinsi Jawa Tengah ada semacam program yang disebut dengan Jogo Tonggo, maka kami mengaplikasikan apa itu disebut dengan Jogo Tonggo dalam bentuk jaga siswa. Nah, kemudian kami perlu melakukan itu, misalkan siswa dalam hal ini adalah bagaimana para siswa yang tidak bisa menggunakan media sosial, media-media yang harus dilengkapi oleh mereka seperti handphone atau laptop, tapi tetap masih bisa mengikuti pelajaran yang ada dari madrasah. Oleh karenanya, sebagai bentuk aplikasi dari Jogo Siswa yang kami namakan seperti itu, maka kami melakukan sebuah kunjungan ke beberapa rumah siswa kami yang dalam hal ini mereka tidak memiliki peralatan yang disarankan seperti itu. Saya berterima kasih sama Bapak Ibu Guru yang mengajar anak saya di rumah, karena anak saya tidak punya HP. Teruslah menginspirasi untuk cetak prestasi siswa dan siswi.